ya halo guys Assalamualaikum guys ya di pagi yang serai ini coba saya akan ini coba ini mas tadi dibantu servis motor scooby ini guys kata orangnya itu habis dipakai jarak 25 kilo atau 20 kilo itu dia nggak bisa stater guys ya maksudnya dikontak di stater-stater itu nggak nggak mau jalan orangnya udah panik di gimana Mas ini sampai ngobel ke saya dikontak di stater-stater dia nggak nggak mau jalan saya coba diselah dulu aja jangan panik dulu diselah dulu jalan nanti pas berapa kilo dimatikan nanti di jalanin bunyi lagi akhirnya setelah di coba seperti itu akhirnya motor bunyi lagi guys makanya jangan-jangan panik dulu tapi setelah itu harus kita periksa guys ya ini motor injeksi memang sering kayak seperti itu sering ya misalnya udah udah normal lagi ya coba kita stater ya ini normal lagi tapi tetap harus ada tindakan lagi ya supaya motornya nanti takutnya kejadian terulang Hai coba masih shopping ya nih sering kejadian ya dari sini kamu nya Hai motor bit FI spooky yang baru itu sering motor kadang pagi walaupun pagi-pagi dia nggak ada setrunnya guys di stater motor dia nggak mau makanya coba cara ceknya gini ya dibuka bagian akinya dulu ya tutup akinya kita buka ini kejadian kayak gini sering sering terjadi maunya harus kita cek guys pertama kita buka dulu tutup hai 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 kemudian ini guys si tempat si kering kita kira-kira lainnya itu di ceng-ceng dulu terus yang paling penting ini sering baut aku itu kendor guys walaupun dia nggak copot tapi kita suka kendor kita periksa aja ya ini agak goyang terus yang bagian ini bagian minnya ini tuh kan ya Hai ini masalahnya di sini guys dia sering kendor gitu loh walaupun ini setelan dari pabrik ini belum pernah dibuka tutup ak itu belum pernah dibuka ini baru bisa kendori sendiri karena kena ketarannya ya semuanya kita masalahnya sepelek tapi bikin kita yang punya motor tuh jadi panik gitu kalau bisa di rumah buka dulu kato penggembang kita kencengin ya Hai seperti ini ya masalah cuma sepelek di bagian sentilanya ya ini ada sentilanya guys dibuka ya 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 setelah ini bagian sentilanya guys dibuka ya setelah itu kita ambil alatnya kalau saya pakainya ini ya kalau pakai kabel sering hilang-hilang terus terus kadang dia nggak connect kalau saya pakainya ini jari-jari dari motor kita lancipin aja ya setelah lancip kita nanti resep blokin insya Allah awet kalau ini bagian keotnya nanti sekalian di resep kemudian kemudian ke sini ke atas barangnya kita kontak kita hitung satu dua tiga kita cabut ya cabut satu dua tiga kita pasang lagi ya seperti itu deh ya ini resepnya udah berhasil lebih mantap lagi kita resep bagian awetnya gini bro caranya bro cuma mas ini dimiringin dulu maksanya 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 kelihatan ini bagian awetnya disini ya kita buka kancingnya kita masukin kawasnya yang mantap ini caranya gini nanti lihat ke atas ya ini koneksi dia kesini jumpernya ini jangan cepet dulu ya bagian ini bagian ini jangan dicopet dulu ya naik ke atas caranya gini kita kontak ini masih ada kedipuan lambat kayak gini guys ya ya kemudian kita cabut kita cabut ya kedipuannya berubah jadi agak ngebut ya agak kenceng ini berarti besetnya berhasil ya udah kita cabut kita matiin ya kita pasang lagi ini masanya harus yang pas supaya bunyi klik ya guys ya kalau nggak bunyi nanti bisa lepas lagi kalau kena lubang ya sebentar ya klik ya guys ini setelah kita pasang lagi soket outnya kita resep di resep mode guys ya coba coba ini cara resep mode nya gimana ini caranya gas kita mantangin ya kita mentokin kita uci kontak ya kita hitung 3 kedipan lalu kita lepas 1 2 3 kita lepas nanti dia akan berkedip 1 kedipan ya oke ya 11 11 jadi nggak usah resep mode 123 udah cuman resep satu mode satu aja geja kita matikan kemudian kita lepas bagian soket disini aja ya seperti itu tadi ambil tutupnya ini setelah kita resep seperti ini Hai insya Allah motor akan kembali normal seperti biasa guys ya Oh iya guys ini setelah kita pasangin semua tutup-tutupnya sekarang saatnya test drive guys coba apakah tarikannya akan berubah semakin enak atau gimana Hai yo kita coba iya semuanya panas ini iya iya tarikan awal enak sekali kayaknya iya 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 Ya kita putar balik Ya enteng banget deh Setelah kita reset tadi Mantap Ya sekian dulu videonya guys Mantap Salam Kupirang Selamat menikmati